Oke. Apa di layar? Sudah nampak? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik. Materi di hari ini atau minggu ke-14 ini, mes, lanjutan juga nanti ke minggu ke-15 itu terkait estimasi atau terkait pendugaan. Ya. Nah, materi ini itu nanti akan sangat berguna ketika nanti kita ingin melihat kondisi di masa yang akan datang atau melakukan pendugaan terhadap suatu kejadian atau suatu peristiwa atau suatu kasus tertentu atau kejadian tertentu. Nah, apa itu estimasi? Estimasi ini sering digunakan untuk para pembuat keputusan. Jadi, Anda adalah calon-calon manajer. dan calon manajer itu punya satu keistimewaan di mana manajer itu harus membuat keputusan. Dan ketika membuat keputusan sama seperti yang kita sudah singgung di probabilitas, kadang kita harus mengambil keputusan yang rasional tersebut tanpa informasi yang memadai. Ya. Dan selain informasinya kita kurang atau tidak memadai, juga ada ketidakpastian yang cukup besar tentang masa depan. For example, ya. Di tahun 2019, tidak ada satupun dosen yang tahu bahwa kita akan kuliah model seperti ini di tahun 2021 atau di tahun 2020. Tidak ada yang memprediksinya atau mungkin tidak ada yang menduganya. Tidak ada yang memikirkan itu. Nah, oleh karena itu, di sini peran estimasi atau pendugaan bagaimana kita bisa menduga atau menilai kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian ada dua istilah di sini, nanti estimator dan estimasi. Tapi nanti kita paling banyak nanti adalah menggunakan estimasi, ya. Ketimbang estimator. Karena kalau estimator secara definisi adalah suatu statistik atau karakteristik sampel yang dipergunakan untuk menduga parameter atau karakteristik dari populasi. Jadi, estimator itu jadi kayak kita pakai statistik atau dalam hal ini sampel untuk kita bisa duga parameternya. Jadi, kalau misalnya saya hanya ambil 100 orang mahasiswa Unkriswina sebagai estimator, itu kita bisa menduga katakanlah menggambarkan 3.000 mahasiswa Unkriswina. Nah, seperti itu. Itu kita sebut estimator. Kemudian ada estimasi. Kalau estimator itu satu statistik untuk menduga parameter, kalau estimasi itu adalah nilai statistik yang diamati secara khusus untuk menduga nilai dari parameter. Misalnya, rata-rata sampel itu X bar merupakan penduga untuk rata-rata populasinya atau Miu. Jadi, dalam statistik ya seperti ini keistimewaan dari kita tidak harus melihat seluruh populasi. Tapi kita bisa mengambil sampel. Anda bayangkan saja kita riset seluruh mahasiswa Unkriswina sumba. 3.000 jumlahnya. Tidak mungkin. Maka, yang paling mungkin adalah kita bisa mengambil sampel untuk kita kemudian menduga parameter atau populasinya. Kemudian, estimator yang baik itu harus memenuhi empat kriteria. Yang pertama, tidak bias. Tidak bias ini artinya apabila nilai statistik estimator itu sama dengan nilai parameternya atau nilai populasinya. Nilai parameter populasinya. Itu kita sebut dengan tidak bias. Jadi, kalau kita tarik sampel 100 tadi, itu dapat menggambarkan 3.000 mahasiswa Unkriswina sumba, katakanlah seperti itu. Itu tidak bias. Kemudian, efisien. Artinya, bila estimator mempunyai standar error paling kecil dibandingkan estimator lainnya. Jadi, disebut efisien itu kalau errornya atau tingkat kesalahannya paling kecil. Kemudian, ketiga, konsistensi. Yaitu, apabila semakin besar ukuran sampel, nilai statistik akan semakin mendekati nilai parameter. Ya, kalau Anda ambil katakanlah sampel cuma katakanlah 50 orang, ya beda dengan kita ambil 100. Beda dengan kita ambil 150 untuk menggambarkan katakanlah populasi yang sejumlah 3.000 mahasiswa tadi. Makanya konsisten. Dan sampelnya biasanya sampel besar. Kemudian, memadai. artinya atau yaitu apabila dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebanyak mungkin untuk parameternya dibandingkan estimator lainnya. Jadi, estimator yang baik itu atau penduga yang baik itu adalah memberikan informasi yang bermanfaat sebanyak mungkin. Ya, seperti itu. Ini 4 kriteria yang menggambarkan suatu estimator atau suatu penduga itu baik. Nah, kemudian jenis estimasi atau pendugaan itu ada 2. Yang pertama pendugaan titik. Nah, kalau pendugaan titik itu nilai yang kita duga atau suatu angka yang keluar yang kita duga itu hanya ada 1. Nah, sedangkan kalau selang atau interval estimation itu nilai yang kita duga itu biasanya ada ada di antara ada di antara ambil contoh ya kalau pendugaan titik seperti ini misalnya kita kasih contoh Kak Mario Kak Mario kita duga nanti nilai skripsinya A setelah kita hitung-hitungannya nilai skripsinya A seperti itu itu kan kita sebut dengan pendugaan titik kenapa? karena hanya ada satu nilai ada satu titik saja yang kita duga beda kalau pendugaan selang atau interval estimation pendugaan selang itu kita menduganya pakai range atau pakai interval atau pakai selang jarak misalnya kita menduga nilai skripsi nanti Kak Mario itu antara A sampai B nah kenapa bisa seperti ini jawabannya sebenarnya pendugaan selang itu apa ya dia sepatnya range artinya ya kemungkinan tepatnya karena nilainya jauh lebih luas gitu setelah kalau titik ya kalau misalnya keluar nilainya nanti apa pendugaan kita atau pendugaan kita kita kategorikan pendugaan tidak tepat sedangkan kalau nilainya nanti dapat nilai AB ini kan jawaban kita karena kita antara A atau B A B atau B seperti itu maka nanti yang kita bahas di estimasi ini lebih banyak pendugaan selang dibandingkan pendugaan titik karena pendugaan titik ini apa ya peluang atau ketpatannya sangat tidak diberikan pendugaan selang kemudian dalam estimasi atau pendugaan juga itu ada beberapa titik ada yang yang pertama nanti kita bahas yang selang kepercayaan untuk kerataan satu populasi ada untuk beda rataan dua populasi ada yang untuk satu proporsi dan ada juga beda atau dua proporsi seperti itu nah kita bahas dulu yang satu rata-rata atau rataan satu populasi nah disini ada dua tipi untuk N besar ya untuk N besar dan juga N kecil sorry ini anda bisa bisa ralat ya ganti N kecil besar itu dipakai ketika jumlah sampelnya besar atau biasanya dalam satis di atas 30 itu sudah dikategorikan sebagai sampel besar kemudian ada juga untuk N kecil biasanya dibawah sama dengan 30 nah kalau kita lihat ada dasarnya rumusnya hampir sama hanya saja ada sedikit perbedaan coba anda temukan apa perbedaan antara rumus untuk beda rataan untuk populasi besar dan populasi kecil kira-kira kira-kira anda sampel besar itu menggunakan apa ini menggunakan menggunakan Z menggunakan Z sedangkan seperti itu dan sedikit perbedaan disini ada N kurang satu untuk sampel kecil kalau sampel besar N saja oke mari kita lihat untuk soal satu nah disini terdapat soal nilai rata-rata untuk masa kuliah statistika 40 orang mahasiswa adalah 75 dengan simpangan baku 14 jika nilai statistika semua mahasiswa memiliki agihan normal tentukanlah selang kepercayaan 95% untuk rata-rata mahasiswa peserta mata kuliah statistik nah oke yang pertama apa dulu yang diketahui di soal ini rata-rata rata-rata berapa rata-ratanya 75% 75% oke terus apa lagi cimpangan baku cimpangan baku berapa 14% 14% oke terus apa lagi selang kepercayaan selang kepercayaan itu simbolnya apa atau saya logikakan dari sini biasanya dalam statistik itu dikenal dengan simbol alpha simbol alpha itu menunjukkan kesalahan yang diperbolehkan atau error error biasanya error kalau alpha itu error errornya katakanlah disini disini adalah kawan dari selang kepercayaan atau kita bisa kategorikan sebagai ketidakpercayaan kita terhadap data nah kalau selang kepercayaan 95% berarti ketidakpercayaan kita atau error yang diperbolehkan itu berapa 5% oke 5% nah berarti simbol dari selang kepercayaan ini adalah lawan alpha adalah ayo lawan alpha adalah 95% 5% berarti selang kepercayaannya kita bisa kasih simbol atau lawan dari alpha adalah ini tenang ini membingungkan ini lawan dari alpha itu adalah 1 1 minus alpha disini berarti 95% itu ya oke coba saya share jawabannya ya jawabannya saya share dan saya buka dulu buku statistik untuk melihat tabel kita perlu 2 tabel tabel Z dan tabel T ya di dalam perhitungannya nanti tapi untuk yang pertama ini kita buka dulu atau kita lihat nanti di tabel Z ya atau distribusi normal terkos Oke, sudah nampak di layar? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Jadi, baik. Tadi diketahui rata-ratanya 75, simpangan baku 14, N-nya 40. Secara otomatis ini masuk kategori apa? Uji sampel besar dengan menggunakan sampel besar atau rumus dengan sampel kecil? Rumus dengan sampel kecil, Pak. Sampel kecil. Tadi dimatikan sampel kecil bagaimana? N-nya di atas 30. Berarti menggunakan sampel besar. Terus, di situ 1-alpha atau selang kepercayaan tadi kan 95%. Berarti lawannya 1-alpha atau selang kepercayaan tadi adalah alpha. Nah, alpha itu nilainya 5% tadi. Atau kita tuliskan di situ adalah 0,05. Nah, terus kalau kita kerumus kan Z alpha per 2. Berarti nilai alpha tadi 0,05 itu kita bagi dengan 2. Nah, coba Anda gunakan kalkulator Anda untuk begitu. 0,05 dibagi 2 itu dapat berapa? 0,025. Lalu, kita cari luas kurva. Nah, cara mencari luas kurva adalah dari setengah luas kurva, distribusi normal kemarin, yang kayak gambar lonceng itu, setengahnya kalau kita belah bagi 2, itu kan 0,05. Nah, maka di sini kita masukkan ke rumus 0,05. Kita kurangkan dengan alpha per 2 tadi ini. 0,025. Nah, 0,05 kurang 0,025 itu hasilnya 0,4750. Betul tidak ini? Coba Anda kurangkan. 0,05 kurang 0,025. Apakah betul 0,475? Betul, Pak. Kalau nilainya begini, kita cek di tabel Z, ya, distribusi normal. Kita ke tabel distribusi normal. Ya, ini. Kita besarkan. Nah, cara melihatnya bukan dari luar, tapi justru nilai Z-nya yang kita mau cari. Sehingga kita lihat di dalam. Cari di angka 0,4. Berapa tadi? Tujuh lima nol. Nah, ini. Kita dapat ini. 0,4750. Atau lima. Nah, itu ada di berapa itu? Coba Anda tarik keluar. Tarik ke kiri berapa nilainya? 1,9. 1,9. Tarik ke atas. N6. N6. 1,96. Begitu cara baca. Maka kita tulis ini, Z alfa per 2 kita dapat dengan nilai 1,96. Seperti itu. Lalu, ketika nilainya sudah ada semua, kita masukkan ke rumus. T, X bar kurang Z alfa per 2 kali simpangan baku bagi akar N. Kedua sisi ini sebenarnya sama rumusnya. Hanya sedikit berbeda. Nanti di bagian kiri, X bar-nya kurang. Sedangkan di bagian kanan, X bar-nya dijumlahkan. Ya, X bar tadi kan 75. Masukkan 75 kurang Z alfa per 2, 1,96. Masukkan 1,96 kali 14 bagi akar 40. Nah, sama juga di sisi sebelah kanannya, 75 ditambah 1,96 dikali 14 bagi akar 40. Sama dengan 1 minus alfa. 1 minus alfa tadi jelas ya. 95 persen atau 0,95. Nah, kita turunkan ke rumus ya. Coba, Anda akar 40 hasilnya berapa? Silahkan gunakan kalkulator Anda. Akar 40. Berapa? Pelan-pelan. Saya tidak dengar jelas. Akar 40. 6,32. 45,532. Oke. Dicatat itu. Lalu, 14 dibagi 6, sekian-sekian itu. 14 dibagi dengan hasil dari akar 40. Dapat berapa? 2,21359. Oke. 2,21359. Oke. Hasilnya sama ya. Baik sisi kiri, kanan ini sama saja. Karena belum nilainya ya sama. Lalu, dikali dengan Z alfa per 2, atau 1,96. Jadi, 2,21359 tadi kita kali dengan 1,96. Hasilnya berapa? 4,338. Satu-satu. Eka Ristih. 4,3386. 4,495. Oke. Terus, dari depan kurang ini. 75 kurang 4,33 sekian. Betul hasilnya 70? Betul, Pak. Ya. Terus, kalau 75? 75 ditambah 4,338 seterusnya. Hasilnya sama? Sama tidak? Sama. Sama, Pak. Oke. Baik. Jadi, hasil itu menunjukkan selama interval ya. Berarti, dugaan terhadap interval rata-rata nilai statistik dari 40 mahasiswa pada tingkat kepercayaan itu 95% adalah 70,661 sampai dengan 79,39. Jadi, itu ada range. Jadi, ini kita sebut sebagai pendugaan selang. Kenapa begitu? Itu, ya, karena kita menduga ini tadi, ya. Menduga tidak satu nilai, tidak satu titik. Berarti kita menduganya, oh, nilai statistik nanti untuk seluruh mahasiswa itu bernilai 70 sampai 79. Antara itu. Pokoknya diantara itu. Nanti kalau ketemu rata-ratanya, misalnya ketemu 75, ya, ya, memang betul berarti dugaan kita. Mau dicatat dulu? Mau, Pak. Oke. Silahkan dicatat. Sari kata-ratanya? Terima kasih. 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 Dapat berapa? Betulkah dapat 253 itu? 235, 32, 35, 24. Oke. Terus 8.900 dikurangi 235. Sekian, sekian, sekian. Betulkah 8.665? Hasilnya sama? Sama? Hasilnya bagaimana? 8.664,67648. Oke. Kita pembulatan ya. 8.665 jam. Oke. Terus, kalau yang sisi sebelah kanannya? 8.900 ditambah 235, 32, 39 seterusnya. Apakah hasilnya sama? 9.135? Ya, Pak. Sama. Oke. Nah, ini berarti atau hal ini menunjukkan bahwa dugaan terhadap interval rata-rata umur baterai merek X adalah 8.960, 8.665 jam sampai dengan 9.135 jam pada tingkat keyakinan sebesar 90%. Nah, ini dalam soal ya. Kadang juga, kadang kalau kita riset atau meneliti, itu kan perlu juga kita punya tingkat keyakinan. Biasanya kalau di suatu riset ya 90-95% itu, kalau di ekonomi itu rata-rata atau di manajemen bisnis itu rata-rata 95%. Nah, ini kalau di soal ya tentukan oke. Kalau tidak, itu apa, kalau dalam riset yang real atau dalam pendugaan yang konteks memang Anda harus mengambil keputusan, selang kepercayaan itu sangat tergantung dengan pembuat keputusan itu sendiri. Berapa persen dia yakin terhadap hasil yang dia mau dapatkan. Seperti ini. Nah, di sini. Oke. Mau dicatat dulu? Iya, Pak. Oke. Tolong kalau dicatat, sekali lagi ya, jangan hanya menuliskan angkanya saja. Tapi Anda catat juga prosesnya dapat dari mana. Contoh misalnya, T alfa per 2 ya, ini atau koma DB ini kan Anda taunya dari baca tabel tadi. Nah, nanti Anda kasih kotak di sini. Oh, ini saya kasih kotak. Terus nanti tulis ini. Lihat di tabel T, ada di bagian lampiran atau appendix buku. Supaya catatan Anda itu mudah dipahami. Kadang Anda catat begini nanti mau kerja tugas ya, bingung. Aduh, ini tugas. Nanti bagaimana ya, kerjanya bagaimana. Seperti ini. Oke, silakan dicatat. Terima kasih. 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 saja. Satu dua orang saja. Oke. Sekarang kita pindah ke untuk beda rataan dua populasi. Tadi kalau case yang pertama kalau kita hanya mau melihat pendugaan untuk kasus yang satu rata-rata. Nah bagaimana kalau ada komparasi atau dua populasi? Itu bagaimana? Ya pada dasarnya sebenarnya sih sama prinsipnya. Hanya saja kalau dua rata-rata, nah di sini kita harus mencari selisih antara rata-rata yang misalnya di soalnya bandingan antara kelompok A atau kelompok B. Terus untuk jumlah sampelnya sama. Kalau E-nya besar pakai Z. Kalau E-nya kecil atau di bawah 30 itu pakai T. Dan ada tambahan di sini kita harus mencari simpangan baku itu bukan hanya satu tapi simpangan baku itu dua simpangan baku itu kita harus cari nilainya. Ya. Dan juga selisih antara dua rata-rata. Seperti itu di rumusnya. Oke. Kita masuk ke contoh soal saja supaya jauh lebih memudahkan. Nah di sini sebagai sampel diambil mahasiswa angkatan 2006. setia A yang terdiri dari 50 mahasiswa perempuan. Ternyata IP rata-rata mereka itu adalah senilai lima. Eh sorry, tiga. Ya. Tiga. Dengan simpangan baku 2,0. Kemudian ditarik lagi sampel 100 mahasiswa laki-laki. IP-nya 2,5 dengan simpangan baku 0,5. Nah di sini di soal ini diminta atau disuruh cari tentukan selang kepercayaan 99% untuk beda rata-rata indeks prestasi atau IP mahasiswa perempuan dan laki-laki. Nah sekarang coba dari soal ini kita lihat cara kerjanya atau penyelesaian. Oke. Nah di sini diketahui di soal ini. Diketahui di soal ini N ya jumlah untuk mahasiswa perempuan tadi 50. Jangan laki-laki 100. Terus nilai rata-rata indeks prestasi untuk mahasiswa perempuan 3,0. Sedangkan untuk mahasiswa laki-laki 2,5. Lalu simpangan baku untuk mahasiswa perempuan IP-IPK mahasiswa perempuan tadi 0,2. Sedangkan untuk mahasiswa laki-laki 0,5. Terus 1 minus alpha atau selang kepercayaan 99% dan itu artinya alpha atau tingkat ketidakpercayaan kita terhadap data itu atau errornya diperbolehkan sebesar 1% atau 0,01. Lalu kita masukkan ke rumus Z alpha per 2 berarti masukkan 0,5 dapat dari mana? Nah itu dari setengah luas kurva normal 0,5 dikurangi dengan alpha yang sudah dibagi 2. 1% bagi 2 ya kan dapat 0,5% atau 0,005. Kemudian kita masuk ke hasilnya dapat 0,4950. Nah terus setelah dapat hasil ini kita lihatnya di tabel. Nah tabel Z kita menuju tabel Z cari angka 0,4950. Oke 4,950. Oh ternyata ada di antara 2,57 dan 2,58. Nah oleh karena itu di sini nanti sebenarnya kita dapat antara 2,57 dan 2,58. Nah ini kita jumlahkan lalu kita bagi 2. Hasilnya pasti 2,57. Makanya dapat Z alpha per 2 dapatnya 2,57. Lanjut kita cari simpangan baku untuk kedua indeks prestasi mahasiswa laki-laki maupun perempuan dengan rumus SP atau simpangan baku untuk indeks prestasi mahasiswa perempuan pangkat 2 dibagi jumlahnya ditambah simpangan baku indeks prestasi mahasiswa laki-laki di pangkat 2 dibagi jumlahnya. Berarti sama dengan 0,2 ini dari sini. Kemudian di pangkat 2 bagi 50. 50 itu dari jumlah N-nya. Terus ditambah 0,5 yang mahasiswa laki-laki tadi simpangan bakunya ini pangkat 2 dibagi jumlahnya 100. Terus masukkan ke rumus 0,2 pangkat 2 lalu dibagi 50. Terus nanti juga 0,5 hasil pangkat 2-nya lalu dibagi 100. Hasil keduanya lalu dijumlahkan dapatlah 0,0574. Nah setelah dapat hasil masukkan sudah ke rumus. Nah kalau masukkan ke rumus di sini ingat ya selisih. Jadi selisih itu jangan ada negatif ya. Nanti kalau Anda hitung laki-laki kurang perempuan itu nanti indeks prestasinya bisa negatif. Tapi tidak seperti itu. Kortex ini kita mencari selisih. Jadi 3,0 dikurangi 2,5 kan selisihnya 0,5. Antara indeks prestasi mahasiswa perempuan dan laki-laki. Lalu dikurangi Z alpha per 2 2,575. Lalu dikali dengan 0,05744 dari alpha atau simpangan baku kedua disepel tadi. Lalu kita kali 0,05744 kita kali dengan 2,575 dapat 0,1479. Lalu 0,5 selisih yang dari depan tadi kurang dengan 0,1479. Hasilnya 0,352. Nah begitu juga sisi kanannya 0,5 ditambah 0,1479. Hasilnya 0,648. Nah artinya apa? Artinya dengan tingkat kepercayaan 99 persen diduga beda rataan IP atau indeks prestasi mahasiswa perempuan dan laki-laki itu berada di range 0,3521. Sampai 0,6479. Atau kalau indeks prestasi kan biasanya 2 angka saja ya. 2 digit di blak 0,5. Selisihnya seperti ini. Jadi kita menduga bahwa beda rataan indeks prestasi untuk mahasiswa perempuan dan laki-laki itu antara 0,35 sampai 0,64. Seperti itu. Oke mau dicatat dulu silahkan. Atau sudah dicatat. Halo? Mau dicatat Pak. Oke silahkan dicatat. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 terima kasih.